Batera rumah tangga Ria Ricis dan Tekurian berada di Tubir Perceraian. Setelah gugatan cerai dilayangkan, kemarin 19 Februari 2024, keduanya menjalani sidang perdana perceraian dengan agenda mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Benarkah Ria Ricis kukuh tak ingin lagi bersama Rian? Seperti apa pula tanggapan Tekurian tentang masa depan rumah tangganya? Benarkah Rian masih ingin bertahan dan kembali rujuk bersama Ricis? Saksikan kisahnya di segmen sensasi kontroversi berikut ini. Momen bahagia itu akhirnya terjalin. Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, saat memasuki ruang sidang, Ria Ricis dan Tekurian saling bersalaman. Keduanya tersenyum manis seolah menggambarkan bahwa semua akan baik-baik saja. Namun di ruang sidang, semua berbeda. Ricis tampak terpaku dengan sorot mata sendu. Alih-alih tersenyum, Ricis justru menangis. Air matanya tumpah saat menjawab pertanyaan mediator. Begitu pula dengan Rian, sesekali ia mencoba menatap Ricis, seolah meminta agar Ricis menarik kembali semua gugatannya, namun Ricis bergeming. Ricis memang tak ingin lagi bersama. Hal itu terlihat dari gugatan yang dilayangkan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 30 Januari 2024 silam. Tak hanya itu, Ricis juga dengan lantang meminta hak asu anak dan nafkah atas anak kepada Rian. Dan kemarin keinginan itu kembali diperlihatkan Ricis lewat sikapnya yang tak menyapa Rian selama persidangan. Usai sidang, Ricis berlalu tanpa menjawab sepatah katapun. Nomor handia C28 dengan nomor berkara 456 PDABG. Terima kasih telah menonton! 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 Hai katanya! Terima kasih telah menonton! Hasilnya apa? Mediasinya? Berhasil untuk kajak karykis? Dan intinya disini saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan rumah tangga saya dan kalau misalnya ada berita-berita di luar yang gak enak itu tidaklah benar. Dan insyaallah-syaallah mau tahu. Intinya saya mohon doanya saja, mohon doanya saja untuk semuanya agar semuanya baik-baik saja. Dan satu hal yang harus saya sampaikan, intinya adalah saya tidak akan membalas atau membuka ayat istri saya karena dia sampai kapanpun, Alhamdulillah kami udah sama atau enggak, dia tetap ibunya dari anak saya. Kami sudah sepakat dengan tim hukum dan para prinsipal untuk hal-hal yang ada di dalam pengadilan atau di dalam ruang sidang tidak akan terbuka. Dan itu sudah ada persetujuan kita bersama. Jadi nanti. 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 Tidak hanya meminta tekurian untuk membawa Moana jalan-jalan, sebuah video yang baru-baru ini diunggah Rijis menjadi bukti kalau cinta untuk Rian tidak pernah hudar. Dalam unggahannya kala itu Rijis mengharapkan masa-masa indah saat pacaran dulu bisa terulang kembali. Udah gak seawal-awal kayak sebelumnya, ngerti gak sih? Jadi tuh waktu udah seri masa dua, seri masa tiga, Rian tuh udah fokus ke adenya di dalam perut ini, jadi yang dia udah takut lah, apalah gitu-gitu. Jadi dari seri masa dua sampai seri masa tiga, aku tidak merasakan kehangatan lagi. Makanya kalau misalnya disuruh hamil lagi, masa aku disuruh ngulang lagi hal-hal itu. Terlepas dari rasa cinta yang masih membara di dalam dada, nyatanya kini gugatan Rian Ricis sudah bergulir di pengadilan. Tangis Ricis di ruang sidang, menunjukkan betapa beratnya beban yang dirasakan. Entahlah apa yang dirasakan Ricis kala itu. Sementara itu, Rian sendiri juga merasakan beban yang sama. Jauh dilubuk hatinya, ia ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Ricis. Seberat apapun beban dalam keluarga, ia ingin menjalannya, asalkan bersama Ricis. Kalau sudah begini, akankah Rian dan Ricis akan kembali rujuk dan kembali bersama seperti dulu. Seperti apa dukungan Gus Miktah, ulama yang juga guru Ricis, menanggapi prahara yang menimpa sahabatnya itu. Dari awal kami sampaikan bahwa tim Hukum dan Rian sendiri secara pribadi ingin mempertahankan rumah tangganya. Oke. Berarti mediasi belum ada ketemu ya, Bang? Belum, belum. Seperti yang saya janjikan kemarin, saya sudah dapat kontaknya, saya sudah ketemu fisik dengan pengacaranya, Bang Iran dan Bang Hendra, Insya Allah dalam waktu dekat, tanpa kehadiran Rian dan Ricis, kami akan melakukan. Udah main. Ya? Ya? Bantu doakan ya? Ya, pokoknya mau doain aja agar ada pelancaran, yang namanya juga mediasi ya, sekitar mungkin pinteran. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Untuk Rian, saya minta tolong, saya serahkan semua ke abang saya, kuasa hukum saya, Mas Rini. Kita doain yang terbaik untuk Ria Ricis, kemarin memang dia berencana ke Bondok, tapi saya belum tahu kapan. Mungkin juga tak barengkan sama si, saya lintang ke 24, saya belum W.A. dia lagi. Saya, penting yang terbaik untuk keluarganya Ricis lah, kalau saya berdoa untuk itu. Siapa itu kan masih bisa, kemudian diharmoniskan kembali, kan masih memungkinkan. Apa sih yang nggak mungkin itu? Sampai jumpa di video selanjutnya.